Halo Bimberusaha yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Deddy Kunewan dalam YouTube channel saya, Call Decon Request. Seperti biasa, dalam Moodle Student POV ini, saya akan mencoba untuk memberikan tips dan trik untuk penggunaan Moodle bagi student atau bagi mahasiswa. Nah, biasanya cara kita mengakses Moodle adalah dengan menggunakan browser seperti Chrome atau Mozilla. Tapi sebenarnya ada satu cara lagi yang justru mungkin lebih efektif, lebih cepat, yaitu dengan menggunakan versi mobile apps dari Moodle. Nah, kita hanya perlu menginstalasi aplikasi Moodle, sehingga mengaksesnya juga tidak perlu lagi menggunakan browser, tapi langsung per aplikasi. Nah, caranya sangat sederhana, tinggal klik Play Store, kemudian kita cari aplikasinya namanya Moodle. Oke, disini kita klik install, ini dalam versi Android ya, bagi anda pengguna iPhone, saya pikir juga kurang lebih sama dengan menggunakan Play Store yang tersedia di iPhone. Nah, ini butuh beberapa waktu, tidak terlalu lama, harusnya hanya karena 18, sekian MB kecil lah. Oke, kalau sudah terinstalasi seperti ini, kita bisa langsung klik open dari sini, atau kita bisa lihat icon-nya, saya akan matikan saja dulu layar Play Store-nya. Nah, disini akan muncul icon Moodle, sepertinya di sebelah sini ya. Oke, kita pindahkan sedikit, biar nanti lebih gampang lihatnya. Nah, ini adalah icon dari Moodle, dibuat oleh Moodle.org, sehingga pastinya kompatibel dan aman ya, sudah teruji. Nah, kita klik allow saja ini notifikasi, supaya dapat notifikasi kalau ada tambahan-tambahan informasi atau pengumuman. Nah, disini ada dua pilihan, apakah kita adalah sebagai learner atau student, atau sebagai teacher ya, educator. Nah, saya akan ambil versi learner saja dulu, mungkin rasanya tidak terlalu banyak berbeda ya, itu cuma untuk demografi saja, selalu tidak salah. Nah, kemudian kita akan mencari alamatnya, kita klik HTTPS. Saya biasanya menggunakan protokol secure HTTP ya, jadi HTTPS. Kemudian saya akan akses alamat website Moodle saya, disini. Nah, tentu saja Anda harus mengakses website Moodle sesuai alamat yang dimiliki. Nah, disini sudah ada, biasanya dia akan memunculkan beberapa opsi searching otomatis ya, seperti ini sudah ada. Tinggal klik connect to your site. Nah, sampai disini, lanjutnya adalah kita akan login dengan menggunakan autentikasi kita, tentu saja menggunakan username dan password. Nah, bedanya dengan versi browser adalah kita hanya perlu sekali mengklik atau mengisi username dan password ini, setelah itu nanti penggunaannya bisa langsung digunakan. Jadi, memang sangat mempercepat pekerjaan kita. Kita coba langsung dengan mengisi password. Oke, nah, dalam versi saya tentu saya blurkan ya, untuk supaya aman. Nah, disini ada perintah untuk, atau permintaan untuk turn on real time alerts ya. Bisa, saya pikir dihidupkan saja, kita klik turn on. Kita aktifkan, sehingga nanti setiap ada notifikasi, ada pemberitahuan, segala macam, itu akan langsung terlihat di notification bar kita. Oke, kita aktifkan. Disini ada beberapa kali, apa, pesan, apa ya, floating. Ini adalah tour. Kita lewati saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari Moodle kita yang sudah berbasis aplikasi. Saya akan pindahkan sedikit disini. Nah, ini ada menu dashboardnya, menu pengguna. Nah, dibuat sangat singkat, karena memang versi mobile. Sehingga, mencari, apa, kontennya jadi agak terbatas ya. Tidak bisa dilihat semua, tapi ini akan membantu kita dalam menavigasi. Ini, kalau dilihat, di sebelahnya ada menu side home. Ini adalah, apa namanya itu, mungkin kita bisa mencari course ya. Ini dari front page, jadi course, kemudian kategori, dan lain-lain. Nah, kita kembali ke dashboard. Nah, di bawahnya lagi, di bagian menu bawah, ini ada dashboard. Kemudian disini ada courses kita. Jadi, daftar course kita dipisah disini, jadi bisa gampang kalau kita punya banyak course. Kemudian, disini ada menu messages. Jadi, kalau ada pesan dari pengguna lain, ya, atau dari administrator atau teacher, ini bisa langsung terlihat disini, jadi lebih gampang. Kemudian, disini notification-nya. Kemudian, di menu more-nya ini, di tombol tiga titik ini, kita bisa lihat beberapa, misalnya kalender kita, ya. Kalau kita punya blog dan segala macam. Dan kita bisa mencari database tag, nah ini mungkin jarang digunakan. Kalau kita kembali ke sini, ke dashboard, ya, kita juga bisa langsung mengakses course kita. Saya akan tunjukkan satu atau dua course, ya, yang di mana kita bisa mengakses matri-nya. Nah, kita klik contohnya disini. Saya tidak tahu ini ada atau tidak. Oke, tidak ada, kita balik lagi. Kita cari course yang sudah tersedia. Mungkin yang ini, ya. Nah, jika sudah tersedia, maka kita yang paling pertama memang kita dapat mengecek berbagai sumber belajar, ya. Jadi, memang mode yang paling default dari mobile app ini adalah view, ya. Jadi, kalau kita ada sesuatu, misalnya matri atau apa, ini sangat enak mengkliknya, gampang. Beberapa interaktifitas mungkin juga bisa, walaupun mungkin agak terbatas. Tapi nanti kita akan cobakan dengan satu video lain. Kita akan mencoba untuk mengulik beberapa kegiatan belajar umum, ya, seperti quiz dan lain-lain. Tapi kalau saya perhatikan disini, misalnya kalau kita klik discussion, kita bisa langsung menambahkan discussion-nya disini. Jadi, sebenarnya sama saja dengan versi website, ya. Mungkin beberapa terbatasan lagi yang kita harus cobakan nanti. Nah, yang kedua disini misalnya assignment disini. Kita lihat, bisa tidak. Oke, ini mungkin, yang ini mungkin tidak bisa, ya. Kita nanti akan coba klik lagi. Tetapi inilah kurang lebih tampilan dari model berbasis mobile app, ya. Nah, ini juga kita bisa lihat participant-nya. Kebetulan karena di kelas ini hanya saya, ya. Berarti hanya bisa lihat ini saja. Tapi demikianlah kurang lebih dari tampilan model kita, ya. Kita juga bisa melihat kursis yang ada ini dengan lebih menarik. Ada icon-nya dan judul-judul. Nah, ini semua bisa kita akses disini. Nah, mungkin, saya pikir demikian saja tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat. Nanti, Anda silakan cobakan. Lalu, kemudian, kalau ada yang masih perlu dipertanyakan, silakan kirimkan komentar di post. Insya Allah, kita akan balas dengan video berikutnya. Saya pikir demikian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan diberikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video-video saya terbaru. Terima kasih sudah menonton HP Kujung. Saya Deddy Konewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton HP Kujung.